Hai hai sahabat paut seluruh Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Jumpa lagi dengan Bunda Fatma di channel Fatma Wati Yusuf Bersama sahabat education Belajar bersama, bergerak bersama dan cerdas bersama Kali ini Bunda Fatma akan mengajak teman-teman untuk mengenal Asesmen otentik di kurikulum Merdeka Oke siap teman-teman, let's go Cakupan materi asesmen ini terdiri dari Apa sih itu asesmen dan mengapa perlu melakukan asesmen Kemudian Bunda Fatma akan mengajak teman-teman memahami Prinsip asesmen dan teknik asesmen itu sendiri Kemudian Bunda Fatma juga akan mengajak teman-teman Membedakan antara perilaku teramati dan asumsi Karena ini sangat penting sekali ya teman-teman ya Ketika Yanda Bunda melakukan observasi atau pengamatan Maka tentu hasil observasi atau pengamatan itu perlu kita deskripsikan ya Kemudian bagaimana teknik dan instrumen asesmen yang tepat untuk anak usia dini Empat materi ini akan saya bagi dua ya teman-teman ya materinya Jadi untuk asesmen yang sesi pertama ini Bunda akan menjelaskan terkait tiga cakupan materi Yaitu apa itu asesmen Prinsip asesmen dan cara membedakan antara perilaku teramati dan asumsi Untuk sesi kedua pada materi asesmen ini Saya akan menjelaskan bagaimana strateginya ya Bagaimana strategi seorang guru Menggunakan atau memilih teknik ya teknik asesmen Dan memilih instrumen asesmen yang tepat Sesuai dengan kemampuan guru Dan sesuai dengan kebutuhan asesmen itu sendiri Jadi untuk materi asesmen ini Saya akan membagi dua sesi ya Untuk sesi pertama ini Kita akan banyak membahas tentang konsep-konsepnya Nanti untuk sesi kedua Akan banyak membahas tentang strateginya Oke siap Apa sih itu asesmen? Asesmen itu merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi Dalam rangka untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan Atau hasil belajar peserta didik kita Jadi asesmen ini untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan Yang dilakukan melalui sebuah proses Jadi guru-guru ya Guru-guru paut ketika melakukan asesmen Dia mengamati, dia melihat atau mengobservasi bagaimana perilaku dan bagaimana bahasa atau coletehan anak-anak Intisari dari asesmen di paut itu merupakan perilaku yang teramati Yang ditampilkan oleh anak dalam proses kegiatan belajarnya Dan inilah yang merupakan indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru Dalam modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajarannya Ada tiga teknik asesmen secara umum di kurikulum merdeka Yang pertama ada yang disebut dengan teknik asesmen awal Atau asesmen diagnostik Kemudian yang kedua adalah teknik asesmen formatif Dan yang ketiga adalah teknik asesmen sumatif atau asesmen akhir Asesmen awal ini merupakan bagian dari asesmen formatif Asesmen awal ini dilakukan oleh guru Jika asesmen diagnostik itu dilakukan oleh seorang andi Misalnya seorang psikolog Untuk mendeteksi bagaimana kemampuan anak Atau bagaimana perilaku anak Untuk mengetahui apakah anak ini mengalami hambatan Atau pertumbuhan dan perkembangannya ini normal Untuk asesmen awal ini biasanya dilakukan oleh guru Nah teman-teman mari kita lihat Apa sih sebenarnya asesmen awal Asesmen formatif dan asesmen sumatif itu Mari kita kupas satu persatu ya teman-teman ya Nah kita mulai dari asesmen awal Asesmen awal ini merupakan proses penilaian Untuk mengetahui kemampuan dasar anak Serta untuk mengetahui kemampuan atau kondisi awal mereka Sebelum guru melakukan perencanaan pembelajaran Kondisi awal ini maksudnya adalah untuk mengetahui Kekuatan dan kelemahan setiap anak Sehingga guru dapat menjadikan acuan dalam merancang pelaksanaan pembelajaran dengan tepat Nah kemampuan dasar atau mengetahui kondisi awal ini Bisa dilakukan ketika Misalnya pada saat PPDB ya Atau penerimaan peserta didik baru Guru melakukan pengamatan atau observasi secara sebetana Dimana guru menyiapkan alat main Kemudian guru mengamati bagaimana perilaku anak Bagaimana bahasa anak Bagaimana sikapnya ketika disapa oleh orang dewasa atau ibu gurunya Ya seperti itu Jadi guru disini ingin mengetahui bagaimana kemampuan dasar Atau kondisi awal anak-anak kita ketika PPDB ya Ada juga asesmen awal dilakukan pada saat TP di pekan pertama ya Misalnya ya teman-teman ya Nih kita sudah menetapkan satu tema ya Tema ini akan kita laksanakan selama lima pekan Maka di pekan pertama kita memasuki TP baru Atau tujuan pembelajaran yang baru Maka disitulah kita melakukan asesmen awal Apakah anak-anak kita ini siap untuk memasuki kegiatan Dimana kita merencanakan kegiatan main yang memuat tujuan pembelajaran yang baru Ya yang beda dengan tema sebelumnya Nah ini adalah asesmen awal Berikutnya ini adalah teknik asesmen formatif Asesmen formatif ini adalah asesmen harian Yang selama ini kita lakukan ya teman-teman ya Guru PAUD setiap hari melakukan asesmen Itulah yang disebut dengan asesmen formatif Asesmen formatif ini dilakukan untuk mengetahui Dan mengukur bagaimana ketercapaian perkembangan anak-anak kita Atau biasa disebut dengan indikator ketercapaian perkembangan anak Sedangkan asesmen formatif adalah untuk memastikan Apakah seluruh tujuan pembelajaran yang kita tetapkan dalam satu tema Itu sudah dicapai oleh anak atau belum Jadi kalau misalnya satu tema itu akan dilaksanakan selama lima pekan Maka pekan kelima itulah kita melakukan asesmen formatif Dasar dari asesmen ini di PAUD adalah Ya teman-teman ya sekali lagi Prilaku teramati Yang ditampilkan oleh anak kita dalam proses kegiatan belajarnya Yang nantinya guru akan menanda Atau menandai indikator ketercapaian tujuan pembelajaran Yang telah ditetapkan oleh guru Mengapa nih perlu melakukan asesmen Dalam pembelajaran anak usia dini Ya tentu asesmen ini diperlukan Yang nantinya akan digunakan oleh dua pihak Yaitu guru dan orang tua peserta didik kita Nah untuk guru Untuk guru hasil asesmen ini dapat digunakan Untuk melakukan evaluasi Terhadap kegiatan pembelajaran Yang selanjutnya dijadikan Dujukan untuk memperbaiki Pembelajaran selanjutnya Nah untuk orang tua Untuk orang tua Hasil asesmen ini juga disampaikan Kepada orang tua Dan Hasil penyampaian ini Dapat membantu Dapat membantu Untuk membina dan memuatkan Kemampuan anak di rumah Jadi konteksnya adalah Hasil asesmen yang disampaikan Untuk orang tua Akan termuat dalam laporan Hasil belajar peserta didik Yaitu untuk misalnya Di akhir semester Nah untuk orang tua juga akan senang Jika guru memberikan Atau menyampaikan Hasil asesmennya itu Misalnya harian Atau di akhir pekan Dan inilah yang disebut Dengan informasi terupdate Ya Orang tua sangat senang Jika guru Menyampaikan Atau menginformasikan Kepada orang tua Terkait mengenai Apa saja Yang telah dilakukan Oleh anak-anak Apa saja Perlakunya Dan coletihannya pun Bisa kita sampaikan Kepada orang tua Mari teman-teman Kita mengenal Prinsip pengambilan data Dalam asesmen Untuk anak usia dini Tentu kita masih Mengenal Tentang Autentik Nah ini teman-teman ya Asesmen Yang kita Gunakan Dalam pendidikan Anak usia dini Itu Mengikuti Prinsip Yang Autentik Artinya Guru Hanya mendokumentasikan Apa yang Guru lihat Guru dengar Sehingga Meniadakan Asumsi Dan Interpretasi Mengenai Apa yang sedap Anak pikirkan Rasakan Atau Berniat lakukan Jadi kalau Asumsi Dan interpretasi Itu berkaitan Dengan Apa yang Anak Sedang Dipikirkan Dirasakan Atau Berniat dilakukan Jadi Pada dasarnya Autentik itu Adalah Hal yang Dilakukan Anak Diucapkan Anak Digambar Dibuat Nah itulah Merupakan Perilaku Yang teramati Jadi kalau Misalnya Baru dipikirkan Atau Anak baru Merasakan Atau Baru berniat Untuk melakukan Itulah Yang disebut Asumsi Atau Interpretasi Nah Teman-teman Prinsip Asesmen Ini Mengajak Guru Untuk Melihat Anak Dengan Menggunakan Growth Mindset Artinya Anak Pasti Bisa Jadi guru Itu harus Punya Prinsip Mindset Yang tepat Berkaitan Bahwa Anak Itu Pasti Bisa Asalkan Guru Memberikan Pembinaan Atau Stimulasi Yang tepat Jadi Anak Bisa Tahu Bisa Melakukan Bisa Berbicara Bisa Mengungkapkan Ide Asalkan Guru Memberikan Stimulasi Yang tepat Itulah Yang disebut Dengan Growth Mindset Prinsip Asesmen Ini Juga Memberikan Ruang Bagi Anak Untuk Berperilaku Berbeda Sesuai Dengan Minat Dan Kemampuannya Bunda Bunda Ketika Pengambilan Data Khususnya Untuk Teknik Asesmen Sumatif Pada Anak Usia Dini Disarankan Untuk Dilakukan Dalam Durasi Dan Jangka Waktu Yang Lama Misalnya Kita Lakukan Satu Pekan Atau Bisa Juga Hingga Dua Pekan Mari Teman Teman Kita Membedakan Mana Perilaku Teramati Dan Yang Mana Yang Disebut Dengan Asumsi Pada Anak Usia Dini Perilaku Yang Teramati Adalah Segala Hal Yang Dibuat Yang Ditulis Yang Digambar Yang Dikatakan Anak Dan Yang Dilakukan Oleh Anak Kita Artinya Segala Hal Yang Dapat Kita Amati Secara Langsung Misalnya Mulai Dari Tingkah Lakunya Proses Kerjanya Saat Membuat Hasil Kalian Maupun Coletehannya Jadi Coletehannya Pun Anak Ini Bisa Menjadi Informasi Sebagai Perilaku Teramati Jadi Bunda Guru Paut Itu Beda Cara Asesmen Dengan Guru Tingkatan SD SMP SMA Karena Di Pendidikan Usia Dini Itu Tidak Ada Ulangan Sehingga Kita Harus Melakukan Pengamatan Setiap Hari Kepada Anak Kita Apa Yang Dibuat Yang Ditulis Yang Digambar Yang Dikatakan Dan Yang Dilakukan Oleh Anak Kita Setiap Hari Pada Pada Saat Kita Melakukan Asesmen Mengapa Penting Merujuk Pada Perilaku Yang Teramati Ya Saat Melakukan Asesmen Karena Teman-teman Anak Usia Dini Ini Kan Berkembang Dan Belajar Dengan Cara Melakukan Eksplorasi Dengan Cara Bermain Hingga Mereka Berinteraksi Dengan Lingkungan Sosialnya Perkembangan CP Yang Belajar Anak Ini Tidak Akan Diperoleh Dengan Utuh Jika Guru Hanya Mengandalkan Satu Informasi Saja Apalagi Jika Digunakan Ya Kita Menggunakan Hasil Dari Satu Kali Pelaksanaan Kegiatan Saja Dengan Mengamati Dan Mendengarkan Anak Selama Proses Berkegiatan Guru Dapat Menemukan Berbagai Hal Seperti Seperti Kita Lihat Bagaimana Anak Memilih Strategi Dalam Pemecahan Masalahnya Memiliki Keterampilan Hingga Kita bisa Mengetahui Minatnya Anak Jadi Bunda Ketika Kita melakukan Pengamatan Atau Observasi Pada Proses Kegiatan Belajar Anak Ini Akan Membantu Buruh Lebih Memahami Anak Hal Ini Karena Setiap Anak Memiliki Kemampuan Yang Berbeda Beda Dengan Fokus Pada Perilaku Teramati Maka Kita Akan Lebih Memahami Apa Tantangan Atau Kesulitan Yang Dialami Anak Maupun Upaya Yang Dilakukan Anak Untuk Mengatasi Kesulitan Yang Dihadapi Mari Kita Latihan Ya Yanda Bunda Seperti Apa Perilaku Yang Teramati Dan Yang Manakah Itu Asumsi Ketika Guru Melakukan Pengamatan Lalu Guru Mendeskripsikan Hasil Pengamatannya Seperti Ini Dari Soal Yang Pertama Ica Menyebutkan Jenis Binatang Yang Dibuat Yakni Kura Kura Yang Kedua Ica Anak Pandai Nah Yang Manakah Perilaku Teramati Dan Yang Manakah Asumsi Oke Perilaku Teramati Ada Pada Nomor Satu Yaitu Ica Menyebutkan Jenis Binatang Yang Dibuat Yakni Kura Kura Jadi Disini Guru Mendeskripsikan Apa Yang Guru Amati Apa Yang Guru Lihat Kemudian Yang Kedua Ica Anak Pandai Itu Adalah Sebuah Asumsi Karena Tidak Menjelaskan Dari Segi Apa Ananda Ica Itu Pandai Berikutnya Mana perilaku Teramati Dan Mana Asumsi Nomor Satu Ica 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 Anak Anak Kreatif Dan Selalu Antusias Mengikuti Kegiatan Belajar Di Kelas Kemudian Yang Kedua Ica Menyebutkan Hasil Kegiatannya Yakni Menyebutkan Pasar Malam Ada Kura Kura Dan Kandangnya Di Dalam Pasar Malam Itu Yang Manakah Perilaku Teramati Dan Mana Asumsi Oke Yang Nomor Satu Itu Adalah Asumsi Karena Dia Menyebutkan Guru Mendeskripsikan Bahwa Ica Kreatif Ica Selalu Antusias Tidak Menyebutkan Kegiatan Apa Saja Kreatifitas Muncul Atau Dari Aktifitas Apa Ananda Ica Antusias Yang Kedua Itu Adalah Perilaku Teramati Karena Guru Mendeskripsikan Bahwa Ica Menyebutkan Hasil Kegiatannya Yakni Membuat Pasar Malam Ada Kura-kura Ada Kandangnya Di Dalam Pasar Malam Itu Berikutnya Yang Manakah Perilaku Teramati Dan Asumsi Nomor Satu Ica Memperagakan Cara Berudu Sambil Menyanyikan Lagu Berudu Diawali Dengan Membaca Basmala Lalu Menggosokkan Jari-jarinya Nomor Dua Ica Memahami Tahapan Berudu Oke Nomor Satu Itu Adalah Perilaku Teramati Dan Nomor Dua Adalah Asumsi Kenapa Disebut Asumsi Nomor Dua Karena Karena Disitu Guru Hanya Mendeskripsikan Bahwa Ica Memahami Tahapan Berudu Tanpa Mendeskripsikan Selanjutnya Apa Yang Diketahui Dari Tahapan Tahapan Berudu Oleh Ananda Ica Sedangkan Nomor Satu Itu adalah Perilaku Teramati Berikutnya Ica Sepertinya Meletakkan Alat Main Bukan Pada Tempatnya Kemudian Nomor Dua Ica Meletakkan Mainan Binatang Kura-kura Pada Box Yang Berisikan Alat Alat Kendaraan Nah Yang Mana Perilaku Teramati Dan Mana Asumsi Oke Nomor Satu Itu Adalah Asumsi Kenapa Karena Ada Kata Sepertinya Ini Tidak Menunjukkan Keyakinan Pada Guru Sepertinya Itu Asumsi Jadi Ketika Menggunakan Kata Sepertinya Mungkin Kira-kira Kayaknya Nah Itu adalah Asumsi Sedangkan Yang nomor Dua Itu adalah Perilaku Teramati Yuk Kita Masih Latihan Lagi Yang Manakah Perilaku Teramati Dan Asumsi Pertama Ica Dan Sisi Membantu Bu Guru Mengambil Buku-buku Yang Ada Di Lemari Dan Membagikannya Kepada Teman-temannya Yang Kedua Ica Dan Sisi Menjadi Anak Meladan Bagi Teman-temannya Di Kelas Karena Ia Anak Yang Rajin Dan Cekatan Mana Teramati Asumsi Asumsi Oke Nomor Satu Adalah Perilaku Teramati Dan Nomor Dua Asumsi Guru Disini Mendeskripsikan Bagaimana Perilaku Ica Dan Sisi Yang Membantu Bu Guru Dengan Mengambil Buku Dan Seterusnya Sedangkan Asumsi Ada Pada Nomor Dua Disini Guru Mendeskripsikan Bahwa Ica Dan Sisi Anak Teladan Anak Rajin Anak Cekatan Tetapi Tidak Menyebutkan Pada Kegiatan Apa Ananda Teladan Aktivitas Apa Sehingga Ananda Dikatakan Ranjing Dan Cekatan Nah Berikutnya Yang terakhir Manakah Perilaku Teramati Dan Asumsi Nomor Satu Ica Anak Pemalu Sehingga Tidak Berani Mencoba Hal Yang Baru Nomor Dua Pada Beberapa Kegiatan Ica Sering Meminta Bantuan Kepada Guru Ketika Ia Memalami Kesulitan Oke Yang Mana Asumsi Yang Mana Oke Ternyata Yanda Bunda Nomor Satu Dan Nomor Dua Itu Sama Sama Adalah Asumsi Nomor Satu Kita Lihat Pemalu Pemalunya Itu Karena Apa Dia Tidak Berani Mencoba Hal Baru Itu Dalam Kegiatan Apa Jadi Harus Disebutkan Kemudian Nomor Dua Ini Adalah Asumsi Pada Beberapa Kegiatan Ini Tidak Disebutkan Juga Secara Jelas Kegiatan Apa Saja Pada Beberapa Kegiatan Apa Saja Ica Mengalami Kesulitan Jadi Guru Itu Harus Mendeskripsikan Apa Yang Guru Lihat Apa Yang Guru Dengar Ketika Guru Melakukan Asesmen Tentu Guru Melakukan Observasi Atau Pengamatan Mengamati Perilaku Atau Kemampuan Yang Teramati Sesuai Dengan Tujuan Pembelajaran Maka Guru Akan Sangat Terbantu Ketika Guru Membuat Atau Menentukan Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Terlebih Dahulu Jadi Bunda Bunda Diharapkan Bunda Membuat Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Terlebih Dahulu Atau Disingkat Dengan IKTP IKTP Ini Kita Buat Dengan Mengacu Pada Tujuan Pembelajaran Yang Sudah Kita Buat Sebelumnya IKTP Ini Boleh Kita Buatkan Secara Sistematis Sesuai Dengan Alurnya Boleh Dari Yang Pertama Yang Lebih Mudah Dulu Sampai Kepada Yang Lebih Sulit Atau Yang Umum Dulu Kemudian Terus Sistematis Seterusnya Sistematis Menjadi Lebih Sulit Atau Dari Konkret Dulu Ke Abstrak Atau Scutfolding Yang Lebih Banyak Kemudian Terakhir IKTP Yang Terakhir Scutfolding Sudah Tidak Ada IKTP Ini Sangat Membantu Guru Untuk Mengukur Apakah Tujuan Pembelajaran Yang Ditetapkan Sudah Tercapai Atau Belum Kemampuan Untuk Menyusun IKTP Ini Sangat Penting Karena IKTP Ini Akan Sangat Membantu Bagi Guru Untuk Menghindari Pembelajaran Yang Berbasis Asumsi Ketika Guru Mendeskripsikan Apa Yang Sudah Diamati Atau Diobservasi Maka Ketika Guru Sudah Menyusun IKTP Ini Akan Bisa Menjadi Referensi Guru Ketika Mendeskripsikan Apa Hasil Dari Pengamatannya Kemudian IKTP Ini Sangat Penting Untuk Menjadi Acuan Dalam Melaporkan Kemajuan Peserta Didik Kepada Orang Tua Secara Efektif Karena Disertai Dengan Informasi Capaian Secara Konkret Sehingga Orang Tua Mudah Mencernanya Teman Kadang Kita Sebagai Guru Paut Kesulitan Mendeskripsikan Apa Yang Sudah Kita Amati Misalnya Kita Sudah Memfoto Atau Mendokumentasikan Dalam Video Video Kemudian Kita Ingin Mendeskripsikan Hasil Pengamatan Kita Maka IKTP Ini Atau Indikator Ketercapaian Pembelajaran Ini Sangat Membantu Guru Ketika Melakukan Deskripsi Atau Mendeskripsikan Kemudian Sebagai Dasar Untuk Melakukan Kemajuan Anak Kepada Orang Tua Nah Ini Adalah Contoh Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Yang Telah Disusun Oleh Satuan Pendidikan Jadi Satuan Pendidikan Itu Boleh Menyusun IKTP Yang Merupakan Turunan Dari Tujuan Pembelajaran Kemudian Disusun Dalam Program Semester Atau Matrix Dan Ini Sangat Membantu Guru Untuk Mengetahui Secara Detil Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Yang Nantinya Akan Kita Tandai Yang Manakah Yang Dicapai Oleh Peserta Didik Kita Karena Setiap Peserta Didik Itu Memiliki Kecepatan Perkembangan Yang Berbeda Kemampuan Yang Berbeda Kemampuan Kemampuan Analisis Dan Seterusnya Sehingga Guru Ketika Membuat Matrix Atau Program Semester Ini Bisa Menjadikan Rekapan Rekapan Dimana Satu Anak Itu Akan Diketahui Capaian Yang Mana Saja Yang Sudah Dicapai Yanda Bunda Saya Ingin Mengulang Kembali Menguatkan Konsep Pemahaman Bunda Tentang Asesmen Teknik Dan Instrumen Asesmen Untuk Anak Usia Dini Dimana Ketika Kita Mengambil Data Ini Perlu Dilakukan Dengan Memutamakan Kondisi Yang Autentik Sekali Lagi Bunda Kondisi Yang Autentik Yaitu Pengamatan Yang Alami Dan Apa Adanya Yang Ditampilkan Anak Durasi Pengambilan Data Ini Perlu Kita Maksimalkan Jangan Sampai Waktu Yang Kita Gunakan Itu Singkat Jadi Misalnya Bunda Boleh Menggunakan Waktu Satu Hingga Dua Pekan Dan Tidak Dilakukan Dalam Jangka Waktu Singkat Atau Terburu Buru Misalnya Dalam Satu Kali Kegiatan Saja Tujuannya Agar Perlaku Yang Diperoleh Ini Betul Betul Dapat Mengungkap Kemampuan Anak Secara Utul Nah Tujuan Dari Asesmen Ini Tentu Adalah Untuk Mengamati Perlaku Autentik Anak Maka Teknik Yang Digunakan Untuk Observasi Dan Teknik Kinerja Seperti Tadi Yang Saya Sampaikan Ketika Kita Menggunakan Instrumen Checklist Catatang Anekdot Foto Berseri Hasil Karya Itu Adalah Alat Yang Kita Gunakan Untuk Menuangkan Hasil Observasi Kita Atau Kinerjanya Anak Anak Kita Yang Akan Kita Tuangkan Dalam Empat Instrumen Tersebut Instrumen Assessment Ini Sebenarnya Merupakan Alat Bantu Yang Digunakan Oleh Guru Untuk Mengumpulkan Data Berdasarkan Teknik Assessment Yang Digunakan Nah Mari Kita Melangkah Berkaitan Dengan Instrumen Assessment Untuk Anak Usia Dini Instrumen Ini Merupakan Alat Yang Digunakan Oleh Guru Untuk Mendapatkan Data Atau Informasi Kemudian Data Informasi Itu Lalu Diolah Atau Dianalisis Untuk Menentukan IKTP Atau Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Dalam Assessment Di PAUD Kita Mengenal Empat Instrumen Assessment Yang Pertama Itu Checklist Ya Teman Teman Dimana Kita Menggunakan Lember Observasi Checklist Ini Yang Berisikan Data Informasi Data Ciri Carakteristik Atau Elemen Yang Dituju Jadi Kalau Checklist Sudah Ada Ditentukan Tujuan Pembelajaran Pada Satu Periode Tema Ya Ada Satu Tema Kemudian Ada Juga Catatang Anekdot Ya Dalam Bentuk Tertulis Atau Bisa Juga Dalam Bentuk Foto Yang Disebut Dengan Foto Berseri Oh Ternyata Foto Berseri Ini Teman Teman Merupakan Bagian Dari Catatang Anekdot Cuman Foto Berseri Ini Didukung Dengan Foto Yang Beberapa Foto Kemudian Dimasukkan Dalam Lembar Instrumen Foto Berseri Kalau Untuk Catatang Anekdot Itu Tanpa Foto Hanya Deskripsi Saja Kemudian Ada Dokumentasi Hasil Karya Anak Dari Instrumen Assessment Ini Guru Boleh Memilih Instrumen Mana Yang Tepat Dan Sesuai Dengan Kebutuhan Assessment Nah Ini Sangat Penting Sekali Yanda Bunda Sebagai Guru Taut Bagaimana Memilih Teknik Dan Instrumen Yang Tempat Untuk Anak Usia Dini Sesuai Dengan Kemampuan Kita Sebagai Guru Dan Sesuai Dengan Kebutuhan Assessment Nah Mari Kita Kepas Kembali Ya Yanda Bunda Mari Kita Simak Sebuah Contoh Yang Dilakukan Oleh Guru Saat Melakukan Assessment Terhadap 10 Anak Di Kelompok Usia B Usia 5-6 Tahun Untuk Mengukur TP Di Akhir Triulang Kedua Atau Di Akhir Tema Nah Ini Berikut Penjabarannya Ya Guru Disini Sudah Menetapkan Dua TP Ini Sebuah Contoh TP 1 Anak Menunjukkan Minat Dan Respon Positif Pada Kujat Awal Membaca Seperti Anak Mendengarkan Respon Cerita Yang Dibacakan Mengaitkan Cerita Dengan Gambar Kemudian TP Kedua Anak Menunjukkan Ketertarikan Dan Berpartisipasi Aktif Dalam Kijatang Mengenal Simbol Mengenal Bunyi Dan Mengenal Huruf Ya Atau Bentuk Huruf Pada Teks Yang Ditemui Di Sekitarnya Nah Untuk Mengukur Kedua TP Tersebut Guru Meminta Anak Satu Persatu Kedepan Maju Di Depan Menceritakan Gambar Yang Ditentukan Oleh Guru Selain Itu Guru Meminta Anak Untuk Memilih Huruf Huruf Yang Ditentukan Atau Disebutkan Oleh Guru Kemudian Guru Menggunakan Instrumen Checklist Untuk Menilai Anak Apakah Anak Ini Mampu Atau Tidak Melakukan Aktivitas Yang Diberikan Kegiatan Ini Disusun Oleh Guru Dalam Satu Hari Kegiatan Oke Dimana Teman Teman Mari Kita Simak Kembali Oke Kita Identifikasi Masalah Dulu Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Bahwa Guru Ini Melakukan Asesmen Terhadap Sepuluh Anak Untuk Usia Kelompok B Usia 5-6 Tahun Untuk Mengukur Dua TP Ini Berkaitan Dengan Literasi Untuk Mengukur Kedua TP Tersebut Guru Meminta Anak Satu Persatu Maju Kedepan Menceritakan Gambar Yang 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 Ditentukan Oleh Guru Kemudian Guru Meminta Anak Untuk Memilih Kuruk-kuruk Yang Disebutkan Oleh Guru Kemudian Guru Menggunakan Instrumen Checklist Untuk Menilai Anak Apakah Anak Ini Mampu Atau Tidak Melakukan Aktifitas Tersebut Dan Kegiatan Ini Asesmen Ini Dilakukan Dalam Satu Hari Kegiatan Saja Nah Oke Teman Teman Mari kita Lihat Kesimpulannya Asesmen Yang Dilakukan Dalam Bentuk Tes Yaitu Memanggil Satu Persatu Dan Semua Kontrol Ada Pada Guru Ini Tidak Tepat Kondisi Ini Sangat Rentang Menimbulkan Stres Pada Anak Sehingga Kemampuan Yang Sesungguhnya Itu Tidak Akan Muncul Kemudian Teknik Observasi Yang Dilakukan Ini Tidak Mendukung Pengambilan Data Asesmen Karena Hanya Dilakukan Dalam Satu Hari Dengan Menggunakan Instrumen Checklist Ini Tidak Tepat Kemampuan Anak Yang Teramati Ini Akan Muncul Dari Lingkungan Belajar Yang Aman Disini Anak Sudah Seterah Sudah Disuruh Maju Kedepan Lalu Diminta Untuk Menceritakan Gambar Yang Sudah Ditentukan Kemudian Disuruh Menyebutkan Huruf Yang Sudah Ditentukan Pula Oleh Guru Ini Sangat Rentang Sekali Menimbulkan Stres Bagi Anak Nah Apa Tindak Lanjutnya Bagi Guru Yang Perlu Diperbaiki Guru Perlu Menentukan Terlebih Dahulu IKTP Apa Kemudian Menentukan Waktu Pengambilan Data Dan Durasi Dalam Jangka Waktu Tertentu Mari Kita Ingat Kembali Kemampuan Anak Usia Dini Ini Sangat Dinamis Kondisi Belajarnya Akan Sangat Menentukan Bagaimana Perlaku Anak Dapat Tampil Dengan Optimal Jika Dilakukan Dalam Satu Hari Ini Akan Tampak Tidak Adil Bagi Anak Anak Karena Hanya Dengan Satu Hari Ia Ditentukan Mampu Atau Tidak Mampu Ini Kurang Tepat Tidak Adil Bagi Anak Anak Ya Ya Anda Bunda Jika Melihat Tete Yang Ingin Diukur Guru Juga Dapat Menggunakan Catatan Anekdot Ya Sebagai Catatan Personal Untuk Memperkuat Checklist Yang Sudah Disiapkan Kemudian Assessment Ini Perlu Dilakukan Dalam Bentuk Kegiatan Main Yang Menyenangkan Untuk Anak Guru Dapat Meminta Anak Mengambar Bebas Atau Membuka Buku Bacaan Sendiri Lalu Kita Meminta Apa Yang Sudah Dia Lihat Gambar Apa Saja Yang Ada Dalam Buku Meminta Untuk Menceritakan Atau Kita Ingin Mendengarkan Apa Yang Anak Sudah Lihat Dari Gambar Gambar Dalam Buku Itu Jika Ada Simbol Simbol Boleh Kita Meminta Kepada Anak Untuk Menyebutkannya Huruf Yang Dia Sukai Atau Dia Minati Atau Yang Dia Lihat Saja Pada Buku Gambar Tersebut Oke Yanda Bunda Jadi Pilih Teknik Dan Instrumen Asesmen Yang Disesuaikan Dengan Kemudahan Dan Kebutuhan Asesmen Yang Dapat Membantu Mengungkat IKTP Anak-anak Kita Jadi Guru Disini Tidak Diharuskan Menggunakan Seluruh Teknik Dan Seluruh Instrumen Tadi Jadi Misalnya Ada Empat Instrumen Maka Guru Boleh Menentukan Instrumen Apa Yang Cocok Sesuai Dengan Kebutuhan Asesmen Dan Tentu Sesuai Dengan Kemudahan Guru Yang Bersangkutan Nah Ini Sangat Menarik Sekali Ya Yanda Bunda Untuk Kita Kupas Kembali Pada Sesi Yang Kedua Terkait Mengenai Bagaimana Strategi Strategi Menentukan Teknik Asesmen Dan Strategi Menggunakan Instrumen Asesmen Tersebut Nah Kita Akan Ketemu Kembali Ya Bunda Pada Sesi Berikutnya Wah Jadi Penasaran Bagaimana Strategi Pengaturan Waktu Dan Strategi Pengaturan Jumlah Anak Ketika Kita Melakukan Asesmen Ya Oke Teman-teman Yanda Bunda Kita Akan Ketemu Pada Sesi Kedua Untuk Materi Asesmen Autentik Di Pendidikan Anak Usia Dini Oke Sampai Jumpa Lagi Anda Bunda Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Atau Kurang Jelas Dalam Penyampaian Atau Kesalahan Dari Bunda Fatma Mohon Dimaafkan See you Next Time Sampai Jumpa Lagi Dari Sahabat Education Bergerak Bersama Belajar Bersama Dan Insya Allah Cerdas Bersama Sampai Jumpa Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai